Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali teman-teman di channel ini dan kita akan melanjutkan video kita mengenai Laravel belajar Laravel from Zero to Hero dan tapi kali ini saya ingin coba lagi ini ya ingin menanggapi komentar di YouTube ada beberapa komentar yang belum saya tanggapi ya bikinin export data terpilih sudah yang saya internal server kalau implement them data tabel lain bisa kalau internal server error itu berarti yang error itu di bagian servernya jadi bukan di bagian itunya ya bukan bagian tampilannya kalau timnya templatenya itu ya tergantung UI nya jadi kalau internal server error itu kemungkinan yang error di servernya nanti bisa didepak dulu di konsol di F12 dulu ya terus dilihat di tab network kayak gini terus bagian network ini ya ini nanti kan dilihat di sini ada data tabel gitu ya Nah nanti dilihat errornya itu apa nah disitu dilihat dulu oke terus yang belum saya respon tergantung koneksi juga kali mas oh iya ini juga tergantung koneksi betul Assalamualaikum mas buka jasa perbaikan error Laravel apa tidak mas hmm biasanya kalau klien iya jadi kalau klien ada apa nggak ada aplikasi yang yang perlu diperbaiki itu ya saya betulin dongkosnya biasanya ya tapi ya buka sih ya buka mas terus mas buatkan cetak PDF nya dari angular spring nah ini ini yang pingin saya coba sebelumnya sebenarnya pengen nyoba itu ya cara debug ya cara melakukan debugging tapi itu nanti jadinya terlalu general gitu loh maksudnya terlalu luas nanti yang dibahas dan mungkin habis ini ya nah tapi ini kayaknya emang kita perlu cetak PDF sih kalau disini sdm.test ini kan kita belum bikin cetak PDF nya ya Cetak PDF nya kan belum kita bikin ini apa ya maksudnya admin at sdm.test itu 345 oh iya betul nah ini ini kan belum ini harusnya cetak PDF disini ya nanti keluar profilnya gitu rencananya oh ini fotonya belum keluar juga ini ya kan all right kita punya tugas ini tapi nanti foto mungkin masuk ke debak ya tapi sekarang kita coba untuk cetak PDF gitu ya Oke kita akan buat cetak PDF nya mantap pak kalau boleh request buat charges menggunakan Vue yang datanya get dari api masih get eh saya belum belajar Vue ya mas mungkin next time setelah saya belajar Vue hahaha oke langsung saja kita kita buat cetak PDF nya buat cetak PDF nya buat cetak PDF nya kita cuma perlu milih library yang pas gitu buat cetak PDF ini ya nah yang cetak PDF itu apa nanti datanya datanya pasti profil karyawannya gitu tapi apa fungsinya ya cetak PDF ya mungkin buat lampiran gitu aja ya nggak apa-apa lah kita bikin cetak PDF disini oke langsung saja kita silahkan dibuka editornya saya pakai sublime text anda boleh pakai yang lain terserah langsung kita buka tampilan ini karyawannya oh iya kemarin saya di WA juga karyawan yang aktif belum di ini belum tombol aktifkan itu nanti masuk ke oke ya tapi kita coba bikin yang mudah dulu cetak PDF disini all right kita buka karyawannya karyawan eh karyawan eh karyawan lead page nah disini setelah edit ini atasnya kita coba buat cetak PDF nah karena ini pakai data tabel ini pakai data tabel pasti di javascript nya eksporter pilihnya masih run nggak ya oh ini udah semua ini klik kayaknya masih sih ya ye masih masih kok emang bisa kadang error bisa kalau kita salah ngedit di kontrolernya bisa jadi gitu kita salah ngedit di kontrolernya jadi akhirnya efek kesini juga atau kita bikin middleware jadinya ininya juga kedampak dan urutnya gini ya tapi jalan oke lanjut kita akan bikin ini ya bikin ini cetak PDFnya sebelumnya sebelumnya kita pastikan dulu harus diinstal PDF Laravel PDF ini ya kita coba dulu cari yang bagus ya ya udah ini aja dulu tapi kadang saya ngalami ini sih ya kalau pakai ini tuh kadang ada yang nggak cocok tapi nggak apa-apa lah kita coba ini dulu ya yang penting nyoba dulu d akon www sdm nah pasta aja disini oke sambil nunggu oh iya kemarin ada pertanyaan dari masuk lewat WA dari kalau nggak salah mas siapa ya mas Fakih kalau nggak salah nah pertanyaannya kayak gini yang berhubungan sama data tabel ya nah ini data tabelnya ini td td nah kalau data tabel kayak gini ini 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 sebenarnya ada salah di ininya ya metodenya yang salah ya jadi ini kan harus di refresh dulu kalau ganti status statusnya itu ini ya kan ini on off gitu ya nah kalau dia nggak pakai data tabel ajax itu jadinya bermasalah maksudnya ngerendernya juga kan kalau ajax kan nggak pakai if gini jadi langsung nggak perlu td juga ya dan jadi untuk solusi kayak gini ini mendingan di ubah ke ajax soalnya kenapa kalau datanya udah besar sekali kita nggak mungkin pakai kayak gini nanti root jadinya nanti pakai pagination pakai apalah gitu ya kalau pakai data tabel mungkin lebih mudah gitu dan ini permasalahnya disini ya di codingan yang ini itu ini mas fakih ini form kebuka dan formnya ditutupnya di else jadi kalau masuk kesini kalau masuk ke if ini disini nggak nutup formnya gitu kalau masuk ke if ini sedangkan kalau masuk kesini formnya ini nggak kebuka cuma ada form tutupnya gitu ya jadi ini coba if nya dihilangkan else nya sisa else nya aja pasti isinya nya label input form nutup gitu mungkin formnya ini kalau nggak pakai ajax ya pohonnya l and if ini ya gitu mas fakih agak susah jelasin ya kalau kalau lewat chat kayak gini ya oke kita lanjut disini udah udah kan nah kalau udah kita ini setting aja ini copy paste aja ya di config app config app nah ini disini terus ininya juga di bagian sini selanjutnya save terus udah ya udah 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 sekarang kita tinggal bikin view nya view nya pdf ya tapi di controller nya kita bikin dulu aja karyawan controller ya kita bikin download pdf dollar request terus ini oh iya biasanya kan ada id nya ya kasih id aja nah karyawan karyawan sama dengan eit jangan data karyawan sama dengan karyawan find id gini aja dd dulu oke sekarang di web nya eh di root nya kita bikin bikin download pdf root root gate karyawan download pdf id karyawan controller add apa fungsin nya tadi download pdf oke udah sekarang di view nya tinggal kita bikin controller karyawan nah data tabel nah disini nya ya nah ini kan tombol nya edit nah sebelum edit ini kita tinggal nambahin satu lagi yaitu button download pdf copy aja disini terus ininya pasti A A terus open in new tab ya kan open in new tab berarti target underscore blank eh blank href nah href nya ini tinggal kita ikuti yang tadi karyawan karyawan dashboard perlu gak sih gak boleh langsung ya karyawan download pdf nah row.id oke sekarang ini tinggal kita kasih warna sukses aja btn sukses oh jangan jangan btn primary aja ya download pdf sekarang kita coba lihat disini oke download pdf udah muncul coba kita klik ya klik dong nah karyawannya muncul nah sekarang kita tinggal bikin view pdf nya gampang kok ini view pdf itu stream aja ya mungkin stream lebih enak view nah ini pdf upload view download apa stream ya stream aja dulu ya streaming nah kayak gini pdf nya jangan lupa ini backslice nah ini berarti ini export nah ini oh ini sama ya export ini ke excel kita bikin folder baru aja yaitu pdf di dalam sini kita kasih karyawan 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 rootblade.pl oke nah pdf ini karyawan ini stream ya bikin stream data udah nah disininya disininya coba kita bikin html biasa dulu eh data karyawan terus body nya kita kasih apa ya h1 halo ini data karyawan nah kayak gini ini sekarang kita nah muncul guys halo ini data karyawan udah muncul data karyawan udah muncul sekarang kita tinggal nampilin ininya data karyawannya layout nya gimana ya biasanya layout gv ya layout layout curi culum nah wah kalau kayak gini susah ini agak wih penuh dengan style ya enggak kita gak bikin kayak gitu kita bikin yang eh eh jangan eh foto wanita nya gak suka nah ini ini ya gak bisa dilihat ya hai 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 iya lemot sekali nah kayak gini ya juri culum vitai mungkin nanti diganti data diri karyawan personal apa ya personal ya ya personal dulu sini foto terus ini nah kalau kayak gini mendingan kita bikin tabel aja ya oke kita coba bikin kayak gini ya alright div yang paling atas kasih div save kelasnya center apa itu center center adalah tengah dot center text elegant center nah kayak gini aja terus ini kita kasih H berapa ya H3 ya coba H3 data diri karyawan oke terus bawahnya class center class center full apa itu full full artinya 100% jadi 100% gini terus ini kita kasih div juga hmm kelasnya wrapper wrapper itu apa wrapper itu enggak 100% ya reading 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 labnya misalkan hmm berapa ya 30pik aja reading rightnya 30pik oke terus disini kita kasih table classnya full artinya 100% ya nah gini dulu aja gini dulu aja sekarang kita coba tampilkan data karyawan jeng jeng oke ininya harus garis sana garis ya kurang besar juga kayaknya ya hmm berarti H2 kelasnya underline apa itu underline 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 adalah garis bawah underline text nice sekarang disini kita kasih hmm samain aja personal data eh kayak gitu ya nah kalau kayak gini apa ya nanya namanya ya hmm border top 1 border bottom 1 nah apa itu bbt ya bt bbt itu apa dot border top 1 itu artinya border top 1px solid black nah dot border bottom 1 itu artinya border bottom 1px solid black nah mantap nah sebelum ini harusnya ada personal data gini ya eh ini salah ini 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 harusnya disini div class nah div rapper nya dulu nah gini sip sekarang disininya kita kasih tulisan personal data strong ya personal data oke kita coba cek yeay udah muncul nah ini border top border bottom sekarang tinggal kasih ininya kasih margin style aja gak apa-apa kasih kelas juga gak apa-apa dot margin top 1 artinya margin top dengan 1px tapi 5px aja dot margin bottom 1 margin bottom 5px oke margin top 1 margin bottom 1 terus nah ini ya full gak ya ini gak full berusaha karena ada foto ya nanti aja gak apa-apa tr terus kita kasih th nama lengkap nah disitu td oke nama lengkap dolar karyawan nama ini coba dulu ya satu satu dulu jeng jeng oke tapi ini harusnya gak tengah ya gak usah nengah gini ya ini gini aja table tr th sama table tr td nya kita text alihkan nya left gini aja mode 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 sip nah terus lanjut yang lainnya ya kita lihat aja data karyawannya disini apa aja data karyawannya bentar kita buka database manajemen dulu nah ini pakai dbweaver kalau temen-temen perlu database yang apa database klien yang gratis tapi fiturnya udah bisa dikatakan banyak ya dan mungkin lengkap walaupun enggak lengkap soalnya ini bisa temen-temen yang gratis ini iya def up mari adb database terus SDM nah terus karyawan nah ini nama nomor ktp nomor ktp perlu nggak ya ditampilin disitu ya NIK aja deh nomor ktp perlu nggak ya nggak apa-apa sih ya tapi tapi biasanya kalau di data itu hmm keperluan perusahaan nggak apa-apa lah ya nama lengkap N.I.K. ya kan nama rindu karyawan atau N.I.P. N.I.K. apa N.I.P.C. ini N.I.K. ya nama rindu ktp Terus nomor ktp nama ini nama rindu ktp nama rindu ktp nama rindu ktp face email nah ini dulu aja coba dulu tampilannya kayak gimana ya mantap tinggal fontnya ini ya mungkinnya dikecilin nanti nanti lah ya nanti dulu lah ini mungkin bukan 1px juga ya 2px ya 2px aja deh terus bagian nah ini kita ambil foto pakai pdf disini berarti ya fotonya ya disini fotonya oke kita bikin dulu jadi table nya ini bukan full class nya tapi display flex flex ya kelas nya full yang ini terus table nya bukan full terus ini kita kasih img nah img nya ini ada caranya ada caranya kalau gak salah saya laravel pdf insert image nah ini ada kok caranya nah pakai pad langsung kan berarti caranya adalah nah foto foto karyawan ya kan kesimpan disini storage apb foto nah ini foto karyawannya ini bisa dilihat disini nul fotonya ya oh fotonya masih nul semua nah nah ini ada foto 2 3 4 5 6 7 8 9 nah ini foto nya tapi lupa gak dikasih png belakang nah ini kan ini kalau gak salah kalau fotonya itu gak ada nul kayak gini ya kayak ini dia munculnya default gitu alright kita coba aja pakai ini dan kesimpan nya kan disini di app foto cara ngeloadnya itu gampang gampang ya di karyawan blade nya tadi di export nya di export pdf nya disini tinggal kita kasih storage pad terus app foto kita coba dikasih ini ya rename kita kasih default ini dulu di dia muncul apa gak gitu nah oke disininya coba muncul tidak muncul lo muncul tapi terlalu jauh ya terlalu jauh style max width nya kita kasih 150px terus bordernya 1px solid light light grey aja ya oke nah hidup nah tapi kok disini harusnya kan disini nah kalau kayak gitu ini kita kasih style display in line block ini juga display in line block sekarang kita coba muncul get cell map gak mau dia display in line block disini berarti ini kita kasih dip aja nah ini kita kasih full nah tile display in line block terus ini kita kasih width berapa persen gitu aja width nya misalkan 70% nah ininya misalkan berarti berapa ya 25% jeng jeng loh tapi kok gitu ya tampilannya ya kok tidak tepat ya oh gini aja lah ini ya style display flex flex nya kita kasih satu terus ini mark width nya 150 ini aja ya terus pas sini fotonya ini loh kok tambah terjadi ketidak tepatan dia loh hmm kayaknya mendingan display in line block tadi ya ini ya masalahnya kalau di gini itu kayak gini kalau pakai pdf itu ya gini tepatnya ini in line block in line block sama oh iya ini width nya belum 400 pdf gini ya soalnya ukuran kertas itu kan pasti tetap ya bukan responsif ya ukuran kertas pdf itu pasti tetap nah ini kalau kayak gini emm gak apa kayak tadi aja 70% terus ini 25% ya kan terus harusnya display flag ya tapi terus ini kita kasih pojokan ke atas plot right nah mojok gini ya tapi kok jadinya ke atas kayak gini ini masalah saya sorry guys oke kita lanjutkan di ini tadi harusnya tapi 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 yang bener itu harusnya flag saya jadi bingung ya style display flag flag direction column berapa column ya column ya mungkin terus kayak gini drag nya 1 ini width nya misalkan 150 pe gini 50 float right juga nanti nah udah bener kayaknya ya jeng jeng oh salah tetap mungkin ininya row ya tadi kok udah bener tapi ini nah udah bener kayak ini ya oke dibuat gini aja ya terus ini kita kasih margin aja ya kan margin top 5p 5p gini aja jeng jeng oke sip tinggal ini nah ini kita samakan aja aja ini fotonya intinya kan udah bisa muncul nah kalau fotonya di ada nah gini ceritanya ceritanya kayak gini disininya ya kan kita bikin php dulu disini terus dollar foto sama dengan 0 foto sama dengan kita isi ini dulu ya maksudnya itu defaultnya itu ini gini ya if kita kasih if dollar karyawan foto sama tidak sama dengan 0 ya kalau fotonya gak sama dengan 0 nah kita kasih kayak gini nah ini defaultnya kalau dia ternyata ada isinya fotonya berarti gini karyawan foto nah gini ya sip ini foto nice udah gini aja terus setelah email apa aja tadi detail alamat alamat apa lagi nomor WPJS perlu gak sih ya gak perlu ya personal ya gini aja dulu organisasi nah ini di join organisasi berarti misalkan divisi ya namanya ya divisi karyawan nama organisasi nah ini tinggal kita join karyawan join organisasi on organisasi dot id sama dengan karyawan dot org organisasi terus yang diselek adalah karyawan dot bintang sama organisasi dot nama as nama organisasi terus sini join find nya kalau sini ya sip sekarang kita coba kita coba muncul lah kau nak ya nah ini ketemu ya masalahnya disini ya hmm nah ini kalau kayak gini caranya adalah biar kita gak ruwet ya kan ini kita kasih bukan full tapi stylenya adalah width nya caleg kita pakai caleg ya 100% nah ini kan ada margin nya kanan kiri kan ada padding 30 30 dikurangi 60 terus dikurangi 150 gini ya iya terlalu jauh gini aja gitu pakai caleg masa gak bisa ya caleg ya caleg kayaknya gak bisa ini gak bisa caleg jadi kita pastikan aja 400px kurang 600px gini gak apa-apa ya kalau kita pakai apa pakai pdf ya kan dia gak responsif gak perlu responsif 450px 450px kant d stars kamu on kan nu Ang yang k ah eh kayaknya 450 ya tapi kok dia ke atas terlalu ke atas display flagnya ini mungkin bermasalah kalau disini ya kita nggak pakai display black aja ya tahu saja inline block aja black blacknya nggak usah ini ya coba Hai eh tetap hai 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 oh witnya ini yang di atas sini guys terus ininya kasih full aja nah tetep dia tetep ini mungkin ya full terakhirnya bener ini susahnya kalau pakai CSS apalagi di BDF ya iya tetepnya bisa guys Oke kita paksa aja kalau gitu gimana maksanya ini kita kasih margin kok margin sih nggak enak ya marginnya 50pik nah gini aja wis ya wis sekarang kita coba untuk cetak yang ada fotonya ya yang ada fotonya misalkan ini nah ini 374 id-nya coba ya ceng jeng image not found ada fotonya ini kosong-kosong dua lima tujuh lapan empat empat tujuh puluh tujuh puluh dunia ya udah kenceng ya ada loh ya ya ga mau storage pad app foto karyawan foto oh ini loh karyawan fotonya padnya kayak gini berarti kayak gini ya jeng jeng wah ini mencolot kayak gini ya ini ya mungkin masalahnya nanti ini kita paskan aja fotonya ya nanti ya tapi inilah ya untuk cetak karyawannya ini ada masalah distilnya ini fontnya yang nanti dirubah gitu ya nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri yang ini fontnya tapi ini kita udah bisa cetak pdf yeay oke nah download pdf judulnya tapi ya klik hello kan muncul lah ini kayak gini juga ya tidak tepat ini ini stylenya ini kurang tepat mungkin ya ini widthnya kita kasih misalkan 300 eh jangan-jangan 100 segini ya nah gini ya download lagi ya sip kita udah nyoba cetak karyawan ini ya oke itu untuk cetak pdfnya datanya masih ini soalnya nanti ada data absensi nanti tapi ya ini kita udah berhasil cetak karyawan cetak pdf karyawan di nonotif juga udah muncul pastinya cing cing udah muncul sip ini tinggal kita ganti aja nanti oke itu dari request dari komentarnya mas atau mbak angular spring ya untuk cetak pdfnya sama nampilin gambarnya ya kita udah bisa nampilin gambarnya selanjutnya kita coba untuk bikin debaknya ya semoga saja oke itu dulu teman-teman terima kasih telah menonton video ini jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan klik lonceng jika memang anda membutuhkan update terbaru dan kita akan sambung di video berikutnya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukunganmu pada channel ini terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan klik lonceng jika